20 menit, 15 menit, agak jauh dari masjidnya, kurang lebih 20 meter, disitu Rasulullah duduk, sahabat-sahabat semuanya membunuh, pencatat wahyu, mokong pencatat hadir, setiap suri, habis asap, Rasulullah majlis sama ashabnya. Suatu suri, ada pembunuh, dia bawa kicam, masih hidup, dia jalan, begitu itu kicam melihat Rasulullah, lompat, langsung dia lari menuju ke Rasulullah, dikicam sama pembunuh, kata Rasulullah biarkan, langsung ini kicam, ngesot dekat di bawah Rasulullah. Kata Rasulullah, dia membicarakan, mu'jizat dekat Nabi, semuanya berbicara dan Rasulullah tahu, jadi ini yang berbicara, aku rela, dagingku dimakan oleh pembunuhnya, aku rela kulitku dibuat baju, aku rela tandukku dibuat hiasan, Dengan rendah hati, aku serahkan seluruhnya, tapi aku minta satu, waktu aku dipegang oleh pembunuh ini, aku sedang mencari makan untuk anakku. Untuk melihat anakku, waktu aku dipegang, anakku dua bayi, orang, teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ibu, aku rapat, aku rapat, aku rapat. Gak menang hatiku, gak menang hatiku, aku ingin menyusui anakku, setelah aku menyusui anakku, aku akan kembali kepada pembunuh. Dikatakan oleh Rasulullah, hei pembunuh, dia rela, inti mau daging, makan, inti mau sedia rela, cuma dia minta satu. Dia itu punya anak baik, sedang menyusui, waktu kau pegang, anaknya nangis lapar, ya Allah, ya Allah, ibu, aku rapat. Dia ingin menyusui anaknya, setelah disusui, dia akan kembali kepada pembunuh, dia akan menyerahkan seluruhnya kepada pembunuh. Pembunuh, kata pembunuh, kalau ini saya lepaskan, apa jaminanmu? Ini pembunuh, kalau aku lepaskan jalan, dia menyusui anak-anak, apa dia bisa kembali? Aku minta jaminan. Ini pembunuh, ini pembunuh, minta jaminan. Kalau dia melepaskan, minta jaminan, apa yang kamu jamin? Hei pembunuh, itu pembunuh, dia pandang, dia pandang, Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Anabulullah Muhammad, bila aku tidak balik kepada pembunuh ini, aku dan anakku dilaknat oleh Allah, sebagaimana umatmu mendengar namamu, dia tidak bersalah kepada engkau. Allah warahmat, Rasulullah terkejutnya. Dia, Rasulullah, dia, sahabat, bingungan. Lalu Rasulullah berdiri, menjelaskan dia, pembunuh. Hei pembunuh, masih kan kamu mau minta jaminan? Iya, saya minta jaminan. Apakah dia nangis? Hei pembunuh, jaminannya ini gijak, diriku. Seolah-olah sahabat lompat, ya Rasulullah, ini binatang. Kalau gak kembali, gimana ya Rasulullah? Apakah dia nangis itu? Dia mengenal aku? Dia tahu aku diriku. Besok aku takut ditanya oleh Allah, karena pertanggungan jawabku. Ini hijak kenal kepada aku. Aku harus mensponsori kenal yang kenal kepada aku. Bayangin, binatang-binatang yang gak punya akal. Binatang dengan modalnya syahwat. Tapi mengenal Rasulullah dijarik oleh Rasulullah. Apalagi antum semuanya. Kuatkan keimanan dan mahabba kepada Rasulullah. Antum ini sudah terjadat di sisi para pecinta-pecinta nabi. Tetapi ke luar dari sini, anda lupa kepada Rasulullah. Akan halir tanah antum di sisi Rasulullah. Sebelum mahrim, itu gijak dulu. Turun bukan langsung memburu ke Rasulullah. Sambil memulakkan matah. Jalat Allah khair, ya Anakulullah. Terima kasih. Karena Rasulullah ini ambil bijak. Bidayah. Warahmah min Allah s.a.w. Tadi bumbu, saya sudah menanak suruh lakim. Suruh balik ke anak-anak. Diju'ain oleh Rasulullah s.a.w. Makanya, kita ini banyak menampil. Banyak bohong. Apa kita agak? Iklannya sekilometer. Malik dengan adanya sarawak. Insya Allah, anda akan tertuju perjalanan anda yang murni dan suci. Ini antum pegang zaman sekarang. Kenapa? Setiap itu keluar baca sarawak. Di motor, di angkot, di mobil, banyak baca sarawak. Dengan sarawak ini, insya Allah, apapun yang dilakukan, Insya Allah, bakal diterima oleh Allah s.a.w. Inilah yang... Mana? Mana? Ya udah. Saya serpuluhnya bawa poster. Sekini-kini. Itu taruh di rumah-rumah. Itu poster. Al-Quran. Zikir, salawat, istighfar. Dan murah, du'a, du'a. Lalu dibawahnya... Natawassul ila jabir al-wahil ahli betil tayibin natawah ini. Sekini. Mana ini? Hey, bangun. Mana? Ya udah. Insya Allah, waktu-waktu yang akan datang, kita akan kembali lagi. Amin. Amin. списsels. Adik. Adik. Adik... Adik. Adik. Terima kasih kerana menonton! Al-Fatihah 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 Al-Fatihah